selamat menikmati oke halo teman-teman selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy R 56 nah oke jadi video kali ini seperti biasa gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ini edit video jerak-jaduk di aplikasi alik motion Oke pasir sini gua akan menggunakan lagu DJ atau Sony yang lagi viral di tiktok baru-baru ini ya Nah ini makanya buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini kalau bisa Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload nah oke teman-teman tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam aplikasi alik motionnya nah oke jika sudah masuk ke dalam aplikasi alik motionnya di bagian sini langsung aja kan bisa klik icon plus yang ada di tengah bawah nah disini untuk rasio seperti biasa kalian bisa pilih aja yang 9-16 kemudian bisa klik aja yang di bagian buat proyek nah jika sudah masuk ke dalam proyeknya di bagian sini langsung aja klik icon plus yang ada di di kanan bawah dan disini kan bisa pilih saja yang media nah disini kan bisa tambahkan dulu untuk mentahan lagu DJ atau Sonya nah oke disini untuk mentahan lagu DJ atau Sonya itu dalam bentuk video Cian disini kan bisa ekstrak aja nanti untuk link downloadnya gua sederhana jadi akan di deskripsi Cuy kan bisa Klik aja di bagian mentahannya kemudian bisa klik icon titik tiga di pojokan atas nah disini kan bisa pilih saja yang di bagian ekstrak audio nah otomatis bakal seperti ini nah akan bisa klik aja di bagian mentahan yang paling bawah nah disini kan bisa hapus saja caranya klik saja ekon tong sampah yang di pojokan atas ini Cuy nah otomatis bakalan hilang ya Nah jika sudah seperti ini kan bisa langsung aja untuk menandai detik bitnya Nah untuk menandai detik bit selengkapnya kalian bisa cek aja di deskripsi video ini Cuy nah disini buat tandai aja dulu Cuy ya Nah oke teman-teman bagian sini gua juga sudah selesai untuk menandai detik bit musiknya ya seperti ini nah jika kan juga sudah selesai untuk menandai detik bit musiknya akan bisa langsung aja kembali ke bagian detik awal sini detik 00 nah disini langsung aja Klik icon plus yang ada di kanan bawah pilih saja yang media nah disini kan bisa tambahkan saja foto pertama yang ingin kalian edit nah disini untuk di fotonya gua pakai foto ini untuk di foto yang pertama ini kan bisa panjangkan klik saja panah ke kanan ini Cuy otomatis bakal masuk ke detik 07 banding 18 yang bisa panjangkan fotonya dengan mengklik ikon yang ini Cuy nah otomatis fotonya itu bakal panjang seperti ini nah jika sudah seperti ini kan bisa langsung tambahkan saja efek klik ikon efek dan tambahkan efek nah disini untuk di efeknya kan bisa tambahkan saja efek ubin masuk aja ke distorsi atau art Scroll aja ke bagian bawah dan tambahkan saja efek ubin atau teles klik aja pengaturan standar di bagian ubin cukup aktifkan di bagian mirror klik kembali klik ikon efek lagi dan tambahkan lagi efek nah oke di sini untuk di efeknya masuk aja ke bagian yang move atau transform dan tambahkan saja efeknya namanya itu ombang ambing atau oksilet nah disini untuk di ombang ambingnya masuk aja untuk di bagian yang sudutnya seperti biasa kita ubah aja menjadi sekitar 90 untuk bagian frekuensi kan bisa turunkan aja menjadi sekitar 1,0 aja seperti ini kemudian di bagian magnet kan bisa biarkan kembali klik ikon efek lagi dan tambahkan lagi efek nah disini untuk di efeknya masuk ke lagi ke bagian yang move atau transform nah disini kan bisa tambahkan saja efek ayun atau sung yang di pojok kiri atas cuy klik aja pengaturan standar nah disini untuk di bagian ayunya ke bisa turunkan aja menjadi sekitar 0,50 menit di bagian yang sudut satu kan bisa turunkan juga menjadi sekitar min 1,0 cuy nah min ya bukan positif tapi itu min seperti ini kemudian di bagian sudut dua akan bisa baru ubah aja menjadi sekitar positif sih bukan min ya tapi itu 1,0 seperti ini nah jika sudah seperti ini kan bisa Klik kembali klik ikon efek lagi dan tambahkan lagi efek nah disini untuk di efeknya masuk aja ke bagian yang blur sini dan disini kan bisa tambahkan saja efek yang namanya linear streak nah untuk di bagian linear streak yang bisa masuk aja seperti ini nah untuk di bagian kekuatan kan bisa tambahkan kunci saja di bagian paling awal sini akan bisa ubah aja kekuatannya itu sekitar 0,12 aja seperti ini nah jika sudah seperti ini kan bisa tambahkan kunci di bagian yang detik kira-kira jatuh sekitar 06 banding 3 juk nah bisa atur saja 06 banding 3 seperti ini nah jika sudah seperti ini jika sudah pas tambahkan kunci keyframe dan kekuatannya turunkan aja menjadi 0 nah jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian kira-kira ketengah keyframe nya klik saja ikon kurva kita klik yang ikon nomor tiga turunkan itu full ke bagian yang atas cuy nah seperti ini nah jika sudah seperti ini kan bisa klik kembali kembali kelihatan efek lagi dan tambahkan lagi efek nah disini efeknya masuk lagi ke bagian yang move atau transform nah disini kan bisa tambahkan saja efek namanya itu pemindahan acak cuy klik aja pengaturan standar nah disini di bagian pemindahan acak masuk aja disini untuk pengaturannya kita ubah jadi sekitar agak detik air sini cuy nah untuk di bagian magnetut kami bisa tambahkan kunci saja di bagian detik 06 banding 08 seperti ini nah tambahkan kunci kami turunkan dulu menjadi nol untuk di bagian paling akhir tambahkan kunci kalian bisa naikkan aja menjadi sekitar 191 cuy nah bisa ubah aja menjadi 191 seperti ini nah jika setelah seperti ini masuk aja ke evolution kan bisa ubah aja menjadi sekitar 0,50 kemudian untuk bagian yang set kan bisa tambahkan kunci di bagian detik 06 banding 08 sini nol untuk di bagian akhir tambahkan kunci kami bisa naikkan aja menjadi sekitar 1,62 cuy nah oke jika setelah seperti ini untuk di bagian yang skater kan bisa biarkan juga cuy nah nanti hasilnya bakal seperti ini ya ada efektornya gitu nah oke jika sudah seperti ini kan bisa tinggal klik kembali aja klik kembali nah sudah jadi cuy seperti ini untuk di bagian potongan foto yang awal tuh nah jika sudah seperti ini masuk lagi ke bagian detik sini kan bisa klik konfres yang ada di kanan bawah pilih saja yang media dan disini kan bisa tambahkan saja foto foto kedua yang ingin kalian edit cuy nah disini sebagai contoh pakai foto ini nah disini foto kedua ini kan bisa panjangkan saja sampai ke detik yang 11 banding 11 ini panjangkan ke kanan menggunakan yang icon yang ini cuy nah jika sudah seperti ini kan bisa tinggal pangkas aja di awal bitnya seperti ini nah jika sudah seperti ini untuk di fotongan foto yang paling awal kita klik saja dan klik icon efek dan langsung aja kita tambahkan efeknya nah disini untuk efeknya kan bisa masuk aja ke bagian atau enggak di bagian tengah sudah ada cuy ya kan bisa tambahkan dulu efek ubin atau teles klik aja pengaturan standar dan disini kan bisa aktifkan di bagian mirror klik kembali klik akan efek lagi disini kita tambahkan lagi efek untuk di efeknya itu di bagian tengah juga sudah ada cuy untuk efek ombang ambing gak bisa klik aja nah untuk di bagian ombang ambing sini untuk di bagian yang sudutnya kan bisa biarkan untuk di frekuensi kan bisa ubah aja menjadi sekitar 6,0 cuy nah bisa atur saja 6,0 seperti ini kemudian bagian magnitude tambahkan kunci di air sini turunkan dulu menjadi nol untuk di awal tambahkan kunci kan bisa naikkan aja menjadi sekitar 500 cuy nah jadikan bisa atur saja seperti ini nah jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian tengah tandanya seperti ini kan bisa klik saja di ikon kurva klik yang ikon nomor tiga turunkan favor ke bagian atas dan ke bagian kiri seperti ini nah jika sudah seperti ini bisa tinggal klik kembali kalian bisa klik ikon titik tiga di kanan ombang ambing dan gandakan efeknya untuk di ombang ambing yang dibawa untuk di bagian sudutnya kan bisa ubah aja menjadi sekitar 119 Nah untuk di bagian yang frekuensi kan bisa tinggal ofulkan aja ya sekitar gini sekitar 16,0 modul bagian magneto tekan tanda di akhir dan geser saja ke bagian tengah-tengah fotonya seperti ini kira-kira aja seperti ini ya Nah oke jika sudah seperti ini kan bisa tinggal klik kembali klik ikon efek dan tambahkan lagi efek nah disini untuk di efeknya kan bisa tambahkan saja efek masuk aja ke bagian blur dan tambahkan saja efek namanya itu buram gerak atau motion blur Nah untuk di bagian buram-buram bisa biarkan aja tambahkan lagi efek Nah disini untuk di efeknya masuk aja ke bagian yang warna dan cahaya kan bisa tambahkan saja efek itu namanya itu paparan atau gamma cuy Nah untuk di efek paparan gamanya tambahkan kunci di akhir di tengah sini tambahkan kunci biarkan nol untuk di awal tambahkan kunci kan bisa naikkan aja menjadi sekitar 1,50 seperti ini cuy nah jika sudah seperti ini kan bisa masuk aja ke bagian tengah tandanya seperti ini klik saja di ekon kurva kliknya ekon nomor tiga atur kurvanya itu agak naik di kita aja cuy seperti ini nah oke jika sudah seperti ini kami tinggal klik kembali klik kembali klik akan efek lagi dan tambahkan lagi efek nah disini jadi efeknya masuk aja ke bagian distorsi atau art dan Scroll ke di bagian bawah dan tambahkan saja efek turbulent display klik aja pengaturan standar nah disini tidak efek turbulentnya bisa klik saja ekon mata dulu ya biar tidak like untuk kita pengaturannya cuy nah disini di bagian offset yang X nya kita ubah aja menjadi sekitar 64 kemudian di bagian yang kekuatan tambahkan kunci saja di bagian paling awal sini teman bisa turunkan aja menjadi sekitar 0,153 nah oke jika sudah seperti ini untuk di bagian paling akhir di akhir sini ya tambahkan kunci kan bisa turunkan aja menjadi nol nah disini kan bisa masuk aja ke evolution tambah disini kan bisa langsung ubah aja menjadi sekitar 4,62 cuy nah oke jika sudah seperti ini untuk di bagian 4,62 ya nah oke jika sudah seperti ini untuk di bagian logonya kan bisa pilih saja yang XY nah untuk di bagian skala kan bisa tambahkan kunci saja di bagian yang paling akhir sini kan bisa turunkan dulu menjadi sekitar 0,30 seperti ini nah jika sudah seperti ini untuk di bagian yang paling awal tambahkan kunci kan bisa ubah aja menjadi sekitar 3,32 cuy nah oke jika sudah seperti ini kan bisa masuk aja ke bagian tengah tandanya klik saja di ikon kurva klik yang di ikon yang nomor tiga terus saja kurvanya itu agak full ke bagian naik cuy seperti ini nah oke kemudian bisa klik kembali nah bisa turunkan aja ke bawah dan di oktavnya turunkan aja menjadi satu cuy klik kembali kan bisa klik ikon efek disini kita aktifkan lagi ikon mata nah cuy nah otomatis nanti bakal seperti ini ya nah oke seperti itu nah jika sudah seperti ini kita tambahkan lagi efek nah disini untuk di efeknya kita tambahkan saja efek ke warna atau enggak di bagian gambar dan tepi cuy nah disini kita tambahkan saja efek namanya itu glow scan klik aja pengaturan standar nah di efek glow scan nya masuk aja disini kita tambahkan kunci di bagian yang paling maaf ya disini kita tambahkan saja di paling awal sini nah kita naikkan aja 1,0 untuk bagian yang paling akhir kita tambahkan kunci dan turunkan aja menjadi nol cuy nah untuk di bagian radius kita ubah aja menjadi sekitar 0,07 seperti ini untuk di bagian yang feeder kan bisa biarkan dan di smooting kita ubah aja menjadi sekitar 0,15 nah oke nah nanti hasilnya bakal seperti ini cuy ya nah gitu nah oke jika sudah seperti ini bisa tinggal klik kembali klik kembali nah disini masuk aja ke bagian potongan foto yang masih panjang sini cuy nah kan bisa klik saja fotonya kan bisa klik dulu di bagian yang move dan transform nah disini kan bisa klik saja di bagian icon yang nomor tiga tambahkan kunci di awal nah disini kita tambahkan kunci kan bisa agak zoom aja fotonya seperti ini sekitar 1200 atau berapa cuy ya nah di bit berikutnya tambahkan kunci dan kan bisa tinggal zoom lagi lebih zoom gitu untuk di bit berikutnya lebih zoom lagi cuy nah jika sudah seperti ini untuk di bagian paling akhir kita tambahkan kunci dan atur saja ke semula cuy sekitar 1080 cuy nah oke jika sudah seperti ini untuk di bagian kurvanya kan bisa tambahkan saja kurva klik ikon kurva klik yang ikon nomor tiga atau kurva full ke bagian kiri klik ikon titik tiga dan salin kurva klik ikon titik tiga lagi dan tempel kurva ke semua bingkai utama cuy nah otomatis bakal seperti ini untuk kurvanya nah jika sudah seperti ini kita akan bisa klik kembali masuk aja ke bagian ikon yang nomor dua tambahkan kunci di awal dan di bagian akhir seperti ini nah jika sudah seperti ini untuk di bagian sini kita tambahkan kunci dan kita ubah aja menjadi sekitar berapa cuy ya Nah kita ubah aja menjadi sekitar min 7 atau min 8 gitu cuy nah kita ubah aja menjadi sekitar berapa cuy min 7 aja gini cuy ya nah dia sudah seperti ini untuk di bagian min 7 berikutnya ubah aja menjadi sekitar min ambit bukan min ya tapi itu 7 untuk di bit berikutnya lagi kita ubah lagi menjadi sekitar berapa ya 7 lagi min 7 lagi cuy nah seperti ini oke jadi sudah seperti ini untuk di bagian sini untuk kurvanya sama seperti tadi kita tinggal tempel kurva ke semua bingkai utama cuy nah oke jika sudah seperti ini kita tinggal klik kembali klik kembali langsung aja kita pangkas fotonya sesuai beat musiknya cuy nah oke jika sudah seperti ini nah seperti ini aja ya Nah kalau tidak di bagian sini itu kita hilangkan di bagian yang sini itu di bagian icon yang nomor 2 nya cuy Nah jadi untuk di bagian icon nomor 2 nya disini kita nolkan aja cuy Biar di bagian yang miringnya itu di bagian sini aja cuy Nah oke jika sudah seperti ini kalian bisa tinggal klik kembali kalian bisa tambahkan langsung efeknya Nah disini untuk di efeknya kita tambahkan dulu efek ubin atau teles Klik aja di bagian ubin Aktifkan di bagian mirror klik kembali klik icon efek lagi dan tambahkan lagi efek Nah disini untuk di efeknya tambahkan saja efek ombang ambing di bagian tengah sudah ada Kamu bisa tinggal klik Nah jadi bagian ombang ambing seperti biasa di awal sini kita tambahkan kunci kita ubah aja menjadi sekitar 90 Untuk di bagian paling akhir kita tambahkan kunci dan kita ubah aja menjadi sekitar min 90 cuy Nah biar jadak jeruknya itu muter cuy ya seperti biasa gitu Nah oke jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang frekuensi Kami bisa turunkan aja menjadi sekitar 0,50 Untuk di bagian magnitude kita tambahkan kunci di air sini turunkan dulu menjadi 0 Untuk di awal tambahkan kunci kan bisa naikkan aja menjadi sekitar 90 seperti ini cuy Nah jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian tengah tandanya Klik saja di ikon kurva klik yang di ikon yang nomor 3 dan biarkan saja kurvanya cuy Nah jika sudah seperti ini kami bisa tinggal klik kembali klik kembali Klik akan efek lagi dan tambahkan lagi efek Nah disini untuk di efeknya kita tambahkan saja efek masuk ke move atau transform Tambahkan saja efek ion atau swing klik aja pengaturan standar Untuk di bagian yang ionnya untuk frekuensinya kita turunkan aja menjadi 1,13 Untuk di bagian sudut 1 kami bisa tambahkan kunci di bagian paling awal sini Kami bisa turunkan aja menjadi sekitar min 2,5 cuy Kemudian untuk di bagian yang paling akhir kita tambahkan kunci Kami bisa turunkan aja menjadi 0 Kemudian untuk di bagian sudut 2 sebaliknya kita tambahkan kunci di bagian air sini Nah di air sini kita tambahkan kunci kita turunkan dulu menjadi sekitar 0 cuy Biar sama cuy ya Untuk di bagian yang paling awal kita tambahkan kunci dan ubah aja menjadi 2,5 cuy Bukan min tapi 2 seperti ini Nah oke jika sudah seperti ini tinggal klik kembali klik icon efek lagi dan tambahkan lagi efek Nah disini untuk di efeknya kami bisa tambahkan saja efek buram gerak di bagian tengah sudah ada cuy Nah jika sudah seperti ini kita tambahkan lagi satu efek lagi Untuk di efeknya kita tambahkan saja efek paparan atau gamma Nah disini untuk di bagian efek paparan gamma nya tambahkan kunci di air sini 0 Untuk di awal tambahkan kunci kita naikkan aja menjadi sekitar 1,20 Masuk aja ke bagian tengah tandanya klik saja di icon kurva Klik yang di icon yang nomor 3 atur kurvanya itu agak ke bagian atas seperti ini Nah jadi itu seperti ini cuy ya Nah jika sudah seperti ini kita tinggal klik kembali Klik kembali klik icon efek dan kita tinggal salin saja efeknya cuy Nah disini kita tinggal tempel saja efeknya itu ke bagian potongan foto yang sebelah kanannya sini cuy Nah yang belum ada efeknya gitu ya kita tinggal tempel saja seperti ini cuy Nah oke jika sudah seperti ini nah jika sudah seperti ini nah disini kan kita tadi belum ubah cuy Untuk di bagian yang icon nomor 2 nya biar hasilnya itu enggak beda gitu cuy Nah kita ubahnya menjadi nol seperti ini Nah oke jika sudah seperti ini kita langsung aja masuk lagi ke bagian yang bit berikutnya sini Klik icon plus lagi dan tambahkan lagi foto baru yang ingin kalian edit cuy Nah disini sebagai contoh gue pakai foto ini aja Nah disini untuk di bagian potongan foto yang ketiga ini Kalian bisa panjangkan saja sampai ke bagian yang detik sekitar 15 banding 03 Kalian bisa panjangkan ke kanan menggunakan yang ini cuy Nah oke jika sudah seperti ini nah maaf tadi itu ada yang kelupaan cuy ya Disini untuk di bagian potongan foto yang terakhir kita kasih efek tambahan gitu cuy Kita masuk saja ke icon efek disini kita tambahkan efek Nah untuk di efeknya kita masuk saja ke distorsi atau art Kita tambahkan saja efek yang namanya itu lengkungan gelombang cuy Jadi itu ada efek lengkungan gelombang sebelum pergantian foto cuy ya Nah disini untuk di efek lengkungan gelombangnya untuk di bagian tahapnya kita tambahkan kunci saja di bagian paling air sini dulu Nah kalian bisa ubah saja menjadi sekitar 0,45 Untuk di bagian paling awal tambahkan kunci naikkan saja menjadi sekitar 1,87 cuy Nah masuk saja ke bagian tengah tandanya Kelisah jadi ikon kurva klik yang ikon nomor 2 atau kurva full ke bagian kanan Klik kembali untuk di bagian sudutnya kita ubah saja menjadi sekitar 45 juga seperti ini Kemudian untuk di bagian yang jaraknya kita ubah saja menjadi sekitar 13,4 cuy Nah oke jika sudah seperti ini untuk di bagian yang magnetode kita tambahkan kunci di bagian air sini Ini kalian bisa ubah saja menjadi sekitar 5,5 Untuk di bagian paling awal tambahkan kunci kalian bisa turunkan saja menjadi 0 Masuk saja ke bagian tengah tandanya klik saja di ikon kurva klik yang ikon nomor 2 atur kurvanya full kebegini kanan Nah otomatis bakal seperti ini ya nanti ada efek lengkungan gelombangnya gitu Nah jika sudah seperti ini kita langsung masuk ke bagian potongan foto yang tadi kita tambahkan Nah disini kita tambahkan terpangkas saja di awal bitnya seperti ini Nah disini di potongan foto paling awal kita salin saja efek yang ada turbulenya sini cuy Yang di awal sini cuy ya Kita tinggal salin saja efeknya dan tinggal tempel saja ke bagian potongan foto yang kita pangkas tadi cuy Nah di awal pergantian foto sini cuy ya Nah oke seperti ini Nah oke jika sudah seperti ini masuk lagi ke bagian potongan foto yang masih panjang sini Di foto yang panjang cuy ya Tulis saja di ikon move dan transform di ikon yang nomor 1 ini Kita tambahkan dulu kunci di bagian di detik mid musiknya cuy ya Seperti ini di bagian tanda merahnya Kemudian itu di bagian yang pas tengah-tengah tanda beat musiknya seperti ini Kita tambahkan kunci Kita geser saja ke bagian kiri cuy Nah geser ke kiri dulu seperti ini Nah untuk bagian yang tengah tanda beat berikutnya seperti ini Kita tambahkan kunci juga dan geser saja ke bagian yang kanan cuy Nah kami bisa atur saja seperti ini Kira-kira aja cuy ya Kami bisa paskan itu kan ada tanda merah cuy Nah untuk di bagian pas tengah tanda beat berikutnya Kita geser lagi ke bagian kiri Nah oke jika kira-kira sudah pas seperti ini Kami bisa masuk lagi ke tanda tengah beat berikutnya seperti ini Nah disini kita tambahkan kunci dan geser lagi ke bagian yang kanan cuy Nah oke jika kira-kira sudah pas seperti ini Kami bisa masuk saja ke tengah-tengah tanda beatnya Klik saja di ikon kurva Klik yang ikon nomor 3 Teruk kurva full ke bagian kanan Klik panik ke kanan kurva nomor 2 Teruk kurvanya itu full ke bagian yang kanan cuy Nah disini untuk kurvanya itu bolak-balik ini cuy ya Di kurva nomor 3 dan full ke bagian kiri Kurva nomor 2 full ke bagian kanan cuy Nah seperti ini cuy Nah oke jika sudah seperti ini Nah kami bisa atur seperti ini Klik saja di bagian sini kami bisa klik kembali Klik saja di ikon yang rotasi ikon nomor 2 Tambahkan kunci di bagian paling awal sini Dan di bagian paling akhir dulu cuy Nah disini untuk di bagian yang beat berikutnya Sini kita tambahkan kunci Nah disini untuk di bagian yang rotasinya Kita ubah dulu menjadi sekitar min 8 Untuk di bagian beat berikutnya Nah disini kami bisa ubah aja menjadi sekitar 8 cuy Bukan min tapi itu 8 Ubah lagi ke beat berikutnya Ubah aja menjadi sekitar min 8 lagi cuy Nah nanti hasilnya bakal seperti ini cuy Nah untuk kurvanya kami bisa klik ikon titik 3 Dan tinggal tempel kurva yang kita salin tadi cuy Nah oke jika sudah seperti ini Kami bisa klik kembali Klik saja di ikon yang nomor 3 Tambahkan kunci saja di bagian yang beat awal sini Dan di beat berikutnya sini kita tambahkan kunci Nah disini kita zoom aja fotonya itu sekitar berapa cuy Sekitar 1500an seperti ini cuy Nah oke jika sudah seperti ini Untuk di bagian yang disini Kita tambahkan kunci sebelum beat akhir Tambahkan kunci Dan di bagian beat akhir sini Kita tambahkan kunci dan atur saja ke semua cuy Sekitar 1080 seperti ini cuy Nah jadi itu nanti seperti ini cuy ya Nah gitu Nah oke jika sudah seperti ini Untuk kurvanya kalian bisa klik saja di ikon kurva Klik saja ikon nomor 3 Atur kurva full ke bagian kiri Untuk di bagian akhir kurva nomor 2 Full ke bagian kanan cuy Nah jika sudah seperti ini Kita tinggal pangkas-pangkas saja fotonya Sesuai beat musiknya cuy Nah oke jika sudah seperti ini Kita langsung tambahkan saja efeknya Klik ikon efek dan tambahkan efek Nah disini tuh di efeknya Kita tambahkan dulu efek Ubin atau telis di bagian tengah Sudah ada Aktifkan di bagian mirror Klik kembali Klik ikon efek lagi Disini ya maaf cuy Disini kita langsung saja Salin efeknya itu ke bagian kiri ini cuy Nah disini jeruk jeruk awal sini Nah kita salin di efek itu namanya itu paparan gamar cuy Nah disini kita tinggal klik ikon titik 3 Dan salin efek Klik kembali Nah disini kita tinggal tempel saja efeknya itu ke bagian yang potongan foto sini cuy Yang kita kasih efek tadi cuy Nah jadi itu sama untuk di bagian paparan gamarnya Dan kita tinggal tambahkan lagi satu efek Namanya itu buram gerak atau motion blur Nah jika sudah seperti ini Di bagian sini sudah cuy Untuk efeknya itu cuma 3 ini saja Kita langsung saja salin efeknya Dan tinggal tempel saja ke bagian potongan foto yang berikutnya cuy Nah jadi itu simple ya cuy Disini untuk di jeruk jeruknya Untuk efeknya itu cuma 3 saja cuy Nah oke jika sudah seperti ini Kita masuk lagi ke bagian detik bit sini Kan bisa klik kompos lagi Dan tambahkan lagi foto baru Maaf cuy Aduh malah kembali cuy Disini kita masuk lagi ke bagian proyeknya Nah oke jika sudah seperti ini Tadi itu kita tuh lupa di bagian sini Kita salin saja di efek yang di terakhir cuy Kita kasih efek yang lengkungan gelombang tadi cuy Di bagian sini kan ada efek lengkungan gelombangnya cuy Nah disini kita salin saja Klik ikon titik 3 di kanan lengkungannya Dan salin efek Nah disini kan bisa tinggal tempel saja efeknya ini Ke bagian potongan foto yang terakhir disini cuy Jadi sebelum pergantian foto itu sama cuy Kita kasih efek yang lengkungan gelombangnya gitu cuy Nah seperti ini Nah oke jika sudah seperti ini Klik ikon plus lagi di kanan bawah Disini kita tambahkan lagi foto terakhir yang ingin kalian edit cuy Nah disini sebagai contoh gue pakai foto ini cuy Nah disini kan gue belum buat ya kayaknya Nah kita cek dulu aja lah Nah oke belum ya Disini kita tambahkan saja fotonya itu Sampai ke bagian yang detik sekitar 18 banding 25 ini cuy Panjangan ke kanan pemenang yang ini Nah jika sudah seperti ini kita pangkas saja di awal bitnya cuy Nah untuk di awal bit kita salin saja efek yang ada efek turbulenya ini Jadi itu sama cuy ya Di pergantian foto itu efek turbulen gitu cuy Kita tinggal tempel saja ke awal pergantian foto cuy Nah oke jika sudah seperti ini Untuk di bagian potongan foto yang di bagian panjang sini Klik saja fotonya Klik icon move dan transform Disini kita tambah di icon yang nomor 3 Nah disini tambahkan kunci saja di awal sini Dan di bagian yang bit berikutnya tambahkan kunci Kita zoom aja sekitar 1300an cuy Nah oke seperti ini Untuk di bagian bit berikutnya tambahkan kunci Kita zoom aja sekitar 1400 Nah untuk di bagian bit berikutnya tambahkan kunci Disini kita mulai agak berkecil lagi Bit berikutnya kita tambahkan kunci Mulai agak berkecil lagi cuy Nah disini untuk bagian yang paling akhir sini Tambahkan kunci kita ubah aja ke semula cuy Sekitar 1080 cuy Nah oke jika sudah seperti ini Untuk di kurvanya Klik saja di icon kurva Klik icon 33 dan tempel kurva cuy Nah kurvanya itu sama seperti yang kita salin tadi cuy Nah oke jika sudah seperti ini Kita tinggal sepangkas-pangkas aja fotonya Sesuai bit musiknya seperti ini Nah jika sudah seperti ini Kita untuk efeknya itu simple sekali Kita salin saja efek di jeruk-jeruk yang di bagian awal tadi cuy Nah di bagian sini cuy ya Nah disini kita tinggal salin saja efeknya Nah kemudian disini kita tinggal tempel efeknya itu Ke bagian potongan foto yang belum ada efeknya sini cuy Nah tempel saja ke semua potongan seperti ini cuy Nah sampai ke bagian akhir cuy ya seperti ini Nah oke jika sudah selesai untuk tempel efeknya sampai ke bagian akhir seperti ini Nah disini kita balik secara horizontal di bagian potongan foto yang sini cuy Klik saja fotonya Klik icon titik 3 di pojok kanan atas Dan disini kita balik secara horizontal cuy Klik kembali Langkah di satu bahag foto di bagian sini kita balik secara horizontal lagi cuy Nah oke seperti ini cukup simpel sekali Nah jika sudah seperti ini kita masuk saja ke bagian sini Nah disini kita kasih efek penutupan gitu cuy Klik icon plus Disini kita tambahkan saja persegi di pojok kiri bawah Nah disini kalian bisa panjangkan saja paskan dengan beat musiknya seperti ini cuy Nah disini kita pangkas saja jika kelebihan Klik icon titik 3 di pojok kanan atas Dan kalian bisa isi area komposisi Nah disini kita masuk saja ke bagian color and fill Untuk di warnanya kita pilih saja yang putih Klik kembali masuk saja ke bleeding and opacity Tambahkan kunci di awal 100 Untuk di akhir tambahkan kunci turunkan menjadi 0 cuy Nah oke seperti ini cuy ya Nah oke jika sudah seperti ini Kita langsung saja kasih efek CC atau efek coloring seperti biasa Caranya kalian bisa keluar dulu dari proyeknya Nah disini kita masuk saja ke bagiannya efek CC atau efek coloringnya Untuk presetnya kalian bisa cek saja di deskripsi cuy Gue sudah sediakan untuk linknya ya Jika sudah kalian export dan masuk saja ke efek CC nya Tekan saja icon mata ini yang lama Kemudian bisa cek list si ada 2 layar ini Klik icon plus di bagian sini dan salin 2 layar Klik kembali Kita masuk lagi ke proyek yang tadi kita buat Dan disini kita langsung saja tinggal tempel Caranya klik icon plus di bagian sini dan tinggal tempel 2 layar Nah otomatis bakal masuk untuk efek CC nya cuy Nah oke jika sudah seperti ini kita tinggal pangkas saja Sesuaikan dengan ini cuy ya Dengan beat musiknya cuy Nah maaf cuy kita paskan aja dulu Nah jika sudah seperti ini kita tinggal pangkas saja cuy Nah oke jika sudah seperti ini Bagian sini sudah selesai Langsung aja kita export Klik icon contact di potongan atas Kemudian bisa pilih saja export video Nah oke mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini Jangan lupa kalian bisa klik like komen dan share ke teman-teman Agar gue lebih semangat lagi buat konten video berikutnya Nah oke sampai jumpa di video gue selanjutnya Sub indo by broth3rmax